Dari informasi musibah kebakaran, pemirsa pemerintah Kabupaten Kota Rintimur menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Baamang. Selain berupa sembako dan pakaian, Pemda setempat juga memberikan uang tunai bagi para korban agar bisa membangun kembali rumahnya yang ludes terbakar. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur meninjau lokasi kebakaran di Baamang yang menghanguskan sebanyak 8 rumah warga. Selain melihat langsung lokasi kebakaran, kedatangan Bupati sekaligus untuk memastikan bahwa para korban sudah ditangani dengan baik oleh SOPD terkait. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan kepada para korban berupa sembako serta pakaian layak pakai. Selain itu, Pemda setempat juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah agar para korban bisa membangun kembali rumah mereka. Halikinur berharap bantuan ini bisa meringankan penderitaan para korban yang sedang terkena musibah. Pemda setelah daerah pertama ini membantu untuk membantu perupa peras dan kebutuhan pokoknya. Yang kedua, tadi perupa pakaian dan nanti dalam proses kita juga membantu uang. Dari menurut daerah, masing-masing rumah itu kita bantu 10 juta nanti. Tadi ada juga yang sudah hanya mungkin akan membeli seng atau apa untuk sementara berteduh. Berteduh ada yang ikut beragam dan ini saya terima kasih Pak Camat Baamang inisiatif biar ditampung di rumah dinas di tersebutan Baamang. Karena Pak Camat tidak tinggal rumah dinas, itu bisa dimanfaatkan sementara sampai mereka nanti bisa berbangun. Selain itu, rumah dinas Camat Baamang telah digunakan sebagai tempat pengungsian sementara bagi para korban. Sedangkan, sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah saudara. Masud Badarudi, Hayat TV